Kauan-kauan, Badan Geologi Kementerian ISDM menyampaikan potensi sumber daya mineral emas dan tembaga sebesar 2 miliar ton di Tambang Unto, Kecamatan Huu, Kabupaten Dombu, Nusa Tenggara Barat. 2 miliar ton biji emas ini masih belum sebuah angka final karena eksplorasi masih terus berlangsung. Area Tambang berada di konsesi PT Sumbawa Timur Mining yang mengumumkan hasil pengujian kadar logam atau AC dari lubang VAD 096, sebuah lubang bor vertikal, sedalam 2042,72 meter. Hasil AC mengkonfirmasi bahwa potensi sumber daya mineral Unto masih mengalami kemenerusan lebih dari 500 meter di bawah kedalaman mineralisasi. Dengan hasil AC yang telah melewati serangkaian pengujian kualitas lengkap, STM dengan antusias melaporkan intercept 1594,7 meter dengan kadar 1% tembaga dan 0,4 gram per ton emas, termasuk di dalamnya intercept yang luar biasa sepanjang 100 meter dengan kadar 5,99% tembaga dan 1,11 gram per ton emas. Sumbawa Timur Mining adalah pemilik kontrak karya proyek HUU generasi ke-7 yang merupakan perusahaan patungan antara Eastern Standard Resource, anak perusahaan Vale yang menguasai saham 80% dan PT Antam yang menguasai saham 20%. Penemuan ini menambah daftar panjang harta karun Indonesia yang memiliki nilai luar biasa besar. Bagaimana proses penambangan emas modern ini akan dilakukan? Apakah tambang emas ini bisa membuat rakyat sekitar sejahtera atau hanya mensejahterakan konglomerat tambang semata? Penambangan emas sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu, tetapi mengalami perkembangan secara dramatis dalam 100 tahun terakhir. Saat ini penambangan emas modern dilakukan dalam skala besar melibatkan berbagai peralatan raksasa dan banyak talenta berbakat. Hal yang berbeda pada masa lalu saat demam emas masih berlangsung, di mana emas mudah didapatkan karena bentuknya masih granul dan sangat mudah dilihat. Endapan emas yang ditambang pada saat ini hanya mengandung butiran emas mikroskopis yang nyaris tidak terlihat. Dalam 1 ton bahan tambang hanya mengandung 0,4-1 gram emas. Ini kenapa tambang emas memiliki limbah dan mengeruk lahan yang luar biasa besar. Sebelum penambangan dilakukan, akan dimulai sebuah proses eksplorasi yang melibatkan ahli geologi yang mempelajari susunan geologisnya untuk mencari tanda-tanda deposit emas. Para ahli geologi melakukan proses pertama dengan mempelajari batuan dan membuat peta wilayah. Kemudian melakukan progres yang lebih kompleks untuk mencari tahu apa yang ada di bawah permukaan bumi menggunakan teknik geokimia dan geofisika. Geolog kemudian membuat perkiraan lokasi untuk sampling yang menunjukkan perkiraan tentang potensi endapan emas. Untuk pengujian, lubang perkiraan dibor untuk mengidentifikasi di mana emas terkonsentrasi. Setelah mengumpulkan cukup sampel data, ahli geologi dapat menghasilkan model 3D. Model ini menunjukkan area di dalam sebuah tanah yang mengandung berbagai konsentrasi emas. Model geologi rencana peledakan kemudian dikembangkan. Rencana ini digunakan oleh kru bor dan ledakan untuk menata serta mengebor secara aman dan efektif. Rig pengeboran tambang membuat ratusan lubang dengan pola ledakan tertentu. Kemudian kru ledakan mengisi setiap lubang dengan bahan peledak yang disebut ANFO atau Amonium Nitrate and Full Oil. Mandor peledakan membersihkan lokasi sambil memasang penghalang untuk kru agar aman. Kemudian menyalakan sirine dan proses peledakan dimulai. Ledakan ini akan mematakan ribuan ton material. Ekskavator lalu memuat material ke dalam terkeraksasa yang bisa memuat 240 ton biji atau setara 200 mobil. Para ahli mempelajari dengan detail area yang diledakkan untuk mengetahui biji berkadar emas tinggi atau rendah, biasanya dinamakan dengan biji high grade dan low grade. Perbedaan kadar ini menentukan metode proses penambangan. Itulah kenapa setiap blok biji ditambang sesuai dengan grade-nya. Setiap blok ditambang secara terpisah dan dikirim melalui truk yang terpisah. Biji tambang kemudian dimasukkan ke dalam larutan sehingga membentuk seluri atau bubur yang bergerak melalui serangkaian tanki berisi campuran larutan cyanida berkadar rendah. Ikatan emas dengan karbon dipisahkan melalui proses ini. Bubur karbon yang tersisa memiliki kandungan emas yang terbanyak. Proses selanjutnya memisahkan bubur karbon dengan emas dan memasukkannya ke dalam larutan. Larutan emas kemudian dikirim melalui jalur di mana emas dipulihkan melalui proses elektrokimia yang mirip dengan proses pembuatan krom. Emas yang diperoleh kemudian dilebur ke dalam tungku pada suhu 2100 derajat Fahrenheit dan dituangkan ke dalam cetakan untuk membentuk batangan emas. Batangan ini masih belum murni karena kadar emasnya masih sekitar 85% dan perak sekitar 15%. Batangan emas ini kemudian dikirim ke area pengolahan lanjutan untuk disuling dan dijadikan batangan emas murni. Tambang yang telah selesai dieksploitasi kemudian direklamasi atau dipulihkan kembali agar terlihat alami. Meskipun demikian ada sebuah anomali, wilayah dengan tambang yang luas ternyata tidak menjamin rendahnya tingkat kemiskinan dan pengangguran warga sekitar. Riset yang dilakukan jaringan advokasi tambang menunjukkan 80% dari seluruh wilayah tambang di Indonesia berisiko terhadap ketahanan pangan dan berujung pada kemiskinan. Area bekas tambang merusak kondisi lahan dan kandungan air dalam tanah juga menjadi rusak. Nelayan dan petani kehilangan produktivitas hingga 50% untuk padi dan 80% untuk ikan. Agar masyarakat setempat bisa ikut menikmati hasil pertambangan dan mengurangi kemiskinan, penyerapan tenaga kerja yang lebih tinggi harus dilakukan. Pemerintah harus melakukan pemetaan keterampilan baik dari sisi kebutuhan industri maupun ketersediaan pekerja di daerah. Perlu juga penguatan untuk sekolah vokasi di sektor pertambangan. Pemerintah dan perusahaan tambang juga harus bertanggung jawab terhadap kualitas hidup masyarakat sekitar. Mereka harus ikut memperbaiki area tambang yang sudah tereksplorasi sehingga warganya tidak perlu bergelut dengan polusi dan penyakit. Sudah sepantasnya penduduk lokal bisa menikmati hasil tanah airnya sendiri. Oke kawan-kawan, demikian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.